Pemirsa, hari ini pembekalan terhadap 59 calon Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dilakukan. Pembekalan dilakukan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, yang merupakan kediaman Prabowo Subianto di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 59 calon Menteri Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengikuti pembekalan yang diselenggarakan di kediaman Presiden terpilih di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan ini dijadwalkan akan berlangsung selama dua hari, yaitu 16 dan 17 Oktober 2024. Mbak, ini pembekalan dua hari begitu ya Mbak ya? Dua hari berarti nanti nginap atau seperti apa Mbak? Mbak, ada baju putihnya sih Mbak? Baju putih, disernya baju putih ya Mbak ya? Oke, ya. Pokoknya gimana Pak hari ini Pak? Belum tahu, jadi apa namanya ada pembekalan tapi belum tahu nanti. Seperti apa ya, jadi kita siap data-data nanti kita dengerin arahan dari. Dijadwalkan jam berapa Pak? Jam setengah lapan diminta sudah kumpul ya, sampai jam 19, jam 7. Ini nginap atau gimana Pak? Belum tahu, tapi kalau nginap kan disediakan. Persiapan yang di perlengkapan disuruh bawa apa aja? Ada sepatu khusus atau baju laraga? Baju putih, baju putih terus. Ya, betul-betul sepuluhnya mungkin kan takutnya. Pak, untuk tema hari ini, geopolitik segala macam itu udah dikasih tahu belum Pak? Oh, belum dikasih tahu ya. Tapi Bapak prepare buat kayak camping gitu? Enggak. Arahannya berarti untuk hari ini aja ya? Dua hari sih, dua hari. Cuman belum tahu temannya apa. Berarti ini hanya calon negeri aja sama wamen juga? Saya belum tahu. Oh, belum tahu juga ya Pak. Oke, baik, makasih ya Pak. Pembekalan terhadap para calon menteri ini berlangsung secara tertutup. Wakil Presiden terpilih, Kibran Raka Buming Raka pun hadir dalam pembekalan ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di depo bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di depo bangunan. Ayo belanja. Hanya di depo bangunan. Pemirsa dalam pembekalan para calon menteri, sejumlah pembicara dihadirkan untuk memberikan sejumlah materi. Dari informasi yang kami himpun, setidaknya ada 8 pembicara yang dihadirkan dalam pembekalan ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.